Dunia pengembangan Satwa Langkah Indonesia pantas berbangga setelah menunggu selama belasan tahun seekor induk badak putih beranak di Lembaga Konservasi Taman Safari Bogor. Kelahiran ini merupakan ketiga kalinya selama 70 tahun terakhir dan hanya terjadi di Indonesia. Badak jantan bernama Merdeka dan badak betina bernama Rimba ini baru saja memiliki bayi. Bayi jantan ini lahir di Taman Safari Indonesia Bogor, Jawa Barat 10 Februari lalu. Bobotnya 75 kilogram. Selama 70 tahun terakhir, ini adalah kelahiran ketiga badak putih di Lembaga Konservasi Non-Habitat. Badak ini ada langka sekali. Di luar negeri atau di dunia ini ada 5 spesies, yaitu 2 yang di Afrika, 1 di India, di Indonesia ada 2. Jadi langka sekali. Dan merupakan selama kemerdekaan Indonesia yang sampai 70 tahun sekarang baru ada 3 ekor yang lahir di Indonesia. Kelahiran anak badak putih ini prestasi membanggakan bagi tenaga medis kedokteran hewan di Indonesia. Pasalnya, untuk mendorong badak berkembang biak di lokasi buatan bukan perkara mudah. Usia badak umumnya maksimal 40 tahun. Dalam siklus hidupnya, seekor badak betina maksimal melahirkan 5 anak. Buntingnya kalau secara umum badak itu 15-18 bulan, tapi ini sirimba sekitar 16 bulan. Tepatnya sih 5-16 hari. Jadi prosesnya dia cepat, hanya beberapa menit, keluar balon, kemudian langsung merejan, langsung lahir. Kelahiran ini menggenapi koleksi badak putih di Taman Safari menjadi 7 ekor. Rencananya pertengahan Maret, anak badak ini akan dipertontonkan kepada masyarakat. Dedy Jumhana melaporkan untuk NET.